Berikan kami nasihat Ustadz, untuk kami para penuntut ilmu, terkadang kenangan-kenangan lama selalu menghantui pikiran. Makanya jangan terlalu banyak menghayal. Bolehkah menikah ketika tamat SMA? Jangan kan sudah tamat, dulu tamat juga boleh. Cuma siapa yang mau nikah sama kamu? Saya punya kawan. Dia dulu wakil. Dia sering datang sini aja, sering datang ke pekandang. Intinya orang Arab, dia cerita, dia menikah waktu masih SMA. Menikah masih SMA. Jadi waktu dia menikah, bapaknya suruh tinggal di rumah bapaknya. Sampai dia punya anak dua atau tiga, baru dia tinggal. Jadi selama di rumah dididik oleh bapaknya, bagaimana menjadi suami yang baik, ibunya didik bagaimana istrinya menjadi istri yang baik. Makanya dia bilang sekarang Alhamdulillah anak saya banyak. Berapa anaknya? Dia bilang kalau tidak salah sepuluh orang. Masya Allah, itu baru laki-lakinya katanya. Makanya kalau untuk menikah sekarang masih kelas 2 SMA, antih anak mungkin 20 nanti. Tapi kalau menikah 45, sudah anggir-anggir tewas, anak berapa? Jadi sebenarnya inilah, orang tua harus mengerti kondisi zaman sekarang. Zaman kita dulu, zaman bahala, itu fitnah tidak seperti zaman sekarang. Maka kalau ada anak kita yang ingin menikah wajar, dia ingin menyelamatkan dirinya. Dia ingin menundukkan pandangannya, dia ingin menjaga kemaluannya. Kalau ada orang tua yang, apalagi anaknya sampai stres, pingin nikah, sudah nikahkan saja. Dia nikah, insya Allah dia berhasil dalam pendidikannya. Dia lebih tenang. Kita bantu didik anak tersebut. Jangan bilang, nah, kamu kuliah dulu, kerja dulu. Kuliah masih 4 tahun lagi. Saya stres 4 tahun lagi. Jadi kerja lagi. Kalau tidak ada kemampuan, apa boleh buat? Suruh puas setiap hari. Tapi maksud saya, kalau ada orang tua, ternyata dia punya kemampuan. Dan dia bisa menikahkan anaknya, nikahkan saja. Nikahkan anaknya, dia bantu ekonominya, suruh belajar dengan baik. Kalau orang tuanya mampu, kenapa tidak? Kasian sama anaknya. Anaknya stres, ya. Kasian. Lihat macam-macam, lihat HP isinya macam-macam, ya. Lihat iklan isinya macam-macam. Lihat semua iklan isinya cewek. Saya sering bilang, iklan HP-HP-nya kecil, ceweknya gede. Semuanya iklan isinya cewek. Nonton berita yang bawa berita. Seksi, luar biasa, cantik, luar biasa. Terus dia ingin menikah. Kak, untuk pikiranmu kotor. Gimana kotor semua yang saya lihat? Kotor, bilang. Gimana pikiran tidak kotor? Yaudah, kalau kita punya uang, nikahkan. Tapi kalau nggak punya, ini yang bertanya kasihan, dia menderita ini sepertinya. Yaudah, saya sarankan dia untuk berpuasa, ya. Bukan cuma Senin kemis. Puasa daun. Puasa daun.